Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Anggo Noraras Melalui saluran bisnis kampus dengan tema Rekan-rekan semua, musik dangdut merupakan musik rakyat Musik pinggiran, musik yang diperjuangkan oleh Haji Roma Irama Dan kawan-kawan untuk eksis di Blantiga Musik Tanah Air Indosiar sebagai stasiun televisi mampu bertransformasi mengolah dangdut menjadi industri musik yang diterima oleh seluruh kalangan Tidak mudah perjuangan stasiun TV ini untuk sampai pada posisi saat ini Hasil perjuangan mereka berbuah manis Saat ini Indosiar sebagai transeter pengelola industri musik dangdut di tanah air Penduduk Indonesia saat ini sudah mencapai 270,53 juta jiwa Mengolah talenta dan ambisi meningkatkan taraf hidup Peserta audisi Indosiar menggelar ajang audisi Liga Dangdut Indonesia Atau Lida Indonesia Peserta audisi adalah warga dari 34 provinsi Yang tersebar di seluruh Indonesia Rekan-rekan semuanya Indosiar mampu melihat peluang bisnis yang menganga lebar Dengan melihat peminat audisi dari tahun ke tahun semakin meningkat Artinya Indosiar tidak akan kehabisan bibit penyanyi dari seluruh Indonesia Indosiar telah menggunakan platform pertumbuhan ekonomi berkesinambungan Yaitu kolaborasi antar tiga komponen Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat Platform ini merupakan cetak biru nasional dan global Pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah Yang mampu mengirimkan duta seninya ke ajang Lida Di stasiun Indosiar Jumlah masing-masing duta seni ada lima orang pada setiap provinsi Kecuali provinsi yang pernah menjadi juara Lida Indosiar mampu menjaga komunikasi bisnis dengan baik terhadap pemerintah Sehingga mendapat dukungan dalam proses pelaksanaannya Terutama pada saat pandemi seperti sekarang ini Selalu menjaga protokol kesehatan Rekan-rekan semuanya Indosiar sebagai perusahaan penyiaran Mampu menghasilkan jasa hiburan musik dangdut Untuk mewujudkan proses produksi jasa musik dangdut Disiapkan ruangan yang nyaman dan besar Dilengkapi panggung, layar LCD lebar, lighting, properti, dan wardrobe Indosiar juga telah menyiapkan SDM yang dibutuhkan Yaitu tim juri, tim host, tim band, tim kreatif, dan tim wardrobe Serta tim properti, tim teknisi berikut fasilitas yang dibutuhkan untuk proses pelaksanaan seleksi Rekan-rekan semuanya Masyarakat merupakan kelompok penyuka musik dangdut Pendukung peserta audisi dan fans club masing-masing peserta Indosiar telah mampu menyuguhkan hiburan musik dangdut Yang menarik Yang dibumbui guyonan lucu dari seluruh pemain Terutama host dan juri Sumber daya manusia yang terlibat pada program lidah ini Masing-masing mempunyai tugasnya sendiri-sendiri Host berfungsi sebagai pembawa acara Dan pembela peserta audisi Juri berkomentar dan menilai hasil nyanyian dan gaya panggung peserta Lidah band mengiringi musik Serta saat peserta menyanyi di atas panggung Pelatih vokal melatih vokal Para peserta sebelum tampil Pelatih gaya Melatih gaya panggung Sebelum peserta tampil di panggung Begitu pula dengan tim wardrobe Tim kreatif Tim lighting Indosiar pada lidah ini benar-benar total Dalam menyiapkan properti yang dibutuhkan Sehingga penonton di layar TV Disuguhkan tontonan spektakuler Proses produksi yang melibatkan orang banyak Dan waktu panjang Maka pihak Indosiar Menyediakan penginapan Rekan-rekan semua Indosiar mampu menciptakan nilai Dalam pentunjukan musik dangdut pada lidah Indonesia Daya tarik suatu pentas musik lidah ini adalah Adanya nilai perusahaan Nilai pelanggan dan nilai sponsor Integrasi nilai dari ketiganya dapat menghasilkan pertunjukan musik dangdut yang menarik untuk ditonton Juri mempunyai pengalaman dan keahlian bernyanyi dangdut Seperti Inul Daratista Rita Sugiyarto Dewi Persik Nita Thalia Elvi Sukaisih Soimah Lesti Vildan Resa Evi Masamba Dan Weni Host yang profesional Dalam bekerja Memandu acara Seperti Ramzi Irvan Gilang Dirga Rara Ruben Onsu Dan Cirayut Selain itu Keterlibatan manajemen indusiar Yang sangat intent Merupakan salah satu kunci kesuksesan daripada pertunjukan musik dangdut ini Salah satunya adalah Ibu Siwi Pihak sponsor memperoleh imbal balik dari anggaran yang mereka keluarkan dalam bentuk publikasi iklan secara nasional merek dan produk pada layar stasiun TV selama acara berlangsung Dan publikasi internasional pada media sosial yang dikelola indusiar Reposisi dari dangdut akademi menjadi liga dangdut yang dilakukan indusiar dapat dipahami dari sisi strategi bisnis Terdapat alasan yaitu menanggapi perubahan target pelanggan Menggapai target pasar yang baru Menangkal strategi stasiun TV as pesaing Dan untuk menanggapi tantangan hukum Menanggapi perubahan target pelanggan pada saat audisi DA peserta didasarkan pada lokasi tempat di mana dia mendaftar Sehingga ada peserta Sumatera Utara tapi mewakili Jawa Barat Sementara pada lidah audisi berdasarkan KTP Walaupun peserta mendaftar di Jakarta Tetapi KTP Aceh Maka dia perwakilan dari Aceh Sehingga fanatisme dukungan lebih kental Mencapai target pasar yang baru Lidah menciptakan target pasar baru seperti Bali, Papua Barat, dan daerah lain yang belum familiar dengan musik dangdut Rekan-rekan semua Menangkal strategi stasiun pesaing Dalam suatu bisnis berlaku prinsip ada gula ada semut Berhasilnya Indosiar dengan program DA Dangdut Asia dan LIDA Maka stasiun TV lain banyak yang meniru Untuk menanggapi tantangan hukum dengan adanya LIDA Maka semakin jelas peraturan yang dipersaratkan Pada saat ada perselisian hukum dapat diselesaikan dengan baik Semoga Indosiar tetap jaya dan tambah maju Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih